Bakteri Clostridium Tetani ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui celah luka Dan ketika memasuki luka, bakteri ini akan mengeluarkan racun yang akan dapat mengganggu kesehatan Istirahatkan dan usahakanlah bagian yang tertusuk paku ini berada lebih tinggi dari jantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu yang menyebabkan tetanus adalah saat seseorang mengalami luka tusukan pada benda yang telah terkontaminasi bakteri Sehingga beresiko meningkatkan terjadinya tetanus Salah satunya adalah paku yang berkarat Tertusuk paku apalagi paku yang berkarat bisa menimbulkan infeksi yang serius Saat kaki kita tertusuk paku yang berkarat atau benda apapun yang mengandung karat Biasanya kita akan langsung ketakutan, takut akan terjadi tetanus Tetanus adalah kondisi kerusakan sistem sarap yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Tetani Tak hanya paku yang dapat menyebabkan tetanus, bakteri ini dapat dihidup di tanah dan benda lain yang berkarat Untuk itu penggunaan alas kaki dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan Bakteri Clostridium Tetani ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui celah luka Dan ketika memasuki luka, bakteri ini akan mengeluarkan racun yang akan dapat mengganggu kesehatan Racun akan menyebar pada sarap tulang belakang hingga kejarikan otak Dan hal ini akan menyebabkan seseorang mengidap tetanus akan mengalami kejang-kejang Dan yang paling parah ini dapat menimbulkan kematian Selain itu, bakteri Clostridium Tetani ini dapat juga hidup pada kotoran hewan Jadi jika kamu memiliki hewan peliharaan Maka lakukanlah perawatan kesehatan maupun perawatan tubuh hewan tersebut Agar kamu terhindar dari penularan Dan gigitan hewan ini juga dapat menyebabkan kamu tertular tetanus Maka jika kalian baru saja tertusuk paku berkarat Segera rawat luka tersebut agar tidak menjadi gerbang masuknya bakteri penyebab tetanus Pertama adalah tetap tenang, bersikap tenang, jangan panik saat kalian tertusuk paku Istirahatkan dan usahakanlah bagian yang tertusuk paku ini berada lebih tinggi dari jantung Ini untuk menghindari perdarahan yang terjadi Selanjutnya, kamu bisa mencabut paku yang tertusuk Lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah Jika ada kesempatan dan bisa kamu lakukan Kamu bisa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencabut paku tersebut Kalian juga bisa menggunakan bahan yang steril seperti kasa Ketika mencabut paku yang menusuk untuk menghindari terjadinya infeksi Lalu jika perdarahannya cukup banyak Hentikan perdarahan terlebih dahulu Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan Dan pastikan perdarahannya sudah berhenti Setelah perdarahan berhenti, cucilah luka dengan air yang mengalir Cuci luka selama 15 menit Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka Setelah mencuci luka, kalian bisa mengeringkan luka tersebut dan memberikan obat antiseptik Obat antiseptik memiliki banyak manfaat untuk membersihkan luka dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dari bakteri penyebab tetanus Kalian juga bisa menggunakan antibiotik sebagai pertolongan pertama untuk pengobatan luka akibat tertusuk paku yang berkarat Antibiotik ini akan menurunkan resiko perkembangan bakteri penyebab tetanus Kemudian setelah diobati dengan antiseptik dan juga antibiotik Sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa steril Hal ini untuk menjaga kebersihan luka tersebut Perlu diperhatikan kain kasa yang digunakan untuk menutup luka tersebut Harus rutin kamu ganti apalagi jika kasa tersebut basah Tusukan paku kecil mungkin tidak memerlukan penanganan dokter Namun jika lukanya kotor atau tusukannya terlalu dalam Sebaiknya kunjungi dokter atau kunjungi unit gawat darurat Petugas mungkin akan memberikan suntikan vaksin tetanus Infeksi tetanus ini akan mempengaruhi sistem sarap Dan dapat mengancam nyawa orang tersebut Tanda-tanda tetanus seperti kejang dan juga kekakuan pada otot rahang Leher kaku, sulit menelan, otot perut yang kaku Kejang tubuh yang berlangsung beberapa menit Ini bisa menjadi patokan terjadinya tetanus Dan walaupun luka tersebut tidak berkembang menjadi tetanus Namun luka tersebut masih dapat terjadi infeksi Makanya setelah membersihkan dan mengoles salap antibiotik Kalian tetap harus memantau kondisi luka selama beberapa hari berikutnya Ini untuk melihat tanda-tanda adanya komplikasi yang lain Infeksi kulit dapat berkembang paling cepat 2 hari setelah menginjak paku Dan jika cedera menyebabkan infeksi sendi atau tulang Maka gejala yang akan muncul dapat berlangsung dalam waktu 14 hari setelah cedera Tanda-tanda infeksi bisa kamu rasakan seperti Peningkatan rasa sakit, hangat dan kemerahan Tampak bungka dan keluarnya cairan nanah dari dalam luka Kamu bisa mengalami demam dan juga menggigil Segera temui dokter jika kamu mengalami gejala seperti tadi Demikian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya yang lain Bersama saya di PP Briani, perawat kamar bedah Stay healthy Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton